Wow, 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 ini harus kita ramaikan, ini harus kita viralkan, biar terdengar kepada para pemimpin bangsa ini. Halo Pak Presiden, halo, dengarkan ini, di Malaysia sudah sangat tegas, ketika ada Bang Alwi yang mengklaim sejarah di sana, apa yang kemudian diucapkan oleh Raja Malaysia, Raja Ibrahim, tangkap Pak Alwi, itu kemudian merobohkan kedaulatan Sultan-Sultan yang ada di sini. Di Indonesia sedang terjadi Pak, kenapa tidak bisa setegas Malaysia, bahkan Sultan Malaysia itu, Raja Malaysia itu sampai mengatakan, ini bukan Indonesia, Indonesia bisa saja mereka mengklaim sejarah, mencaplok apa itu, segala macam, di sini tak bisa, polisi tangkap. Oh, coba dengarkan dulu sama-sama nih, ini diterangkan oleh Ustadz Superman dan ada videonya nanti, Raja Malaysianya. Tahun yang akan datang, mereka akan, seratus tahun yang akan datang, mereka akan mengklaim Indonesia miliki kami. Karena apa itu buktinya, kuburan-kuburan keramat, itu habib semua, ini yang hendak dilakukan. Bendera merah putih mereka klaim, laku kebangsaan mereka klaim, termasuk kerajaan-kerajaan Nusantara, kata mereka, semua kesultan Nusantara ini, bali semua. Nah, kita diakubi, itu malah pepelongruan, halo? Kok kita malah pepelongruan? Saya jadi, ini lagi viral ini, Sultan Malaysia, Raja Malaysia, Sultan Ibrahim, mengatakan begini, ketika ada habib di Malaysia, mengatakan semua kesultanan Malaysia itu, adalah ba'alwi semua. Maka Raja Malaysia, Sultan Ibrahim marah. Tangkap yang ngomong, kerajaan-kerajaan Malaysia itu keturunan ba'alwi. Tangkap, apa kata dia? Ini bukan Indonesia. Palak bapak kau, kata dia. Haji Haskira, sekarang orang ini melaluikan diri. Orang berkual-kual di dalam, di dalam, apa, dalam TikTok, mendakwa, oh, Sultan-sultan di Malaysia, kecerambar alawi. Sekarang kena dicari. Nombor telefon dia pun dia sudah kasih, dia sudah mati kan? Selepas polis hubungi dia. Sebab benda ini melibatkan ke, apa, kedaulatan, para Sultan. Yang senang-senang para habib, para penikut dia, dia kata, oh, ini Sultan di Malaysia, dikat terambar alawi. Kepala bapak kau, sekarang polis buka kes, kata lari. Lari, cuan, lari. Nombor telefon dia, cuba tuan kontak nombor dia, tak boleh dihubungi dah, langsung tak boleh dihubungi. Ini bukan Indonesia. Kau boleh di Indonesia, kau boleh cakap apa sesuka. Kau tiap tanpa tinggalkan, di Malaysia, ingat, kerajaan, di sini, di sini. Bu, bu. Ini bisa dilihat di Youtube. Sultan Ibrahim mengatakan, ini Malaysia, bukan Indonesia. Kau pacar saja, ngaku-ngaku. Tapi, kalian mengaku, kerajaan Nusantara ini, keturunan Baalwi, palak bapak kau. Jemurkan pacar, palak bapak kau. Kalau orang Jawa, apa sih, bu? Kalau orang Jawa itu agak lembut, ndasmu. Agak lembut, ndasmu. Cangkemmu. Agak lembut, tapi kalau jemurkan, bu. Palak bapak kau. Sama, karena organ itu Sumatera, sama dengan Melayu Malaysia. Nah, saya ingin tegaskan ini, Sultan Ibrahim sudah nyindir Indonesia. Apa kata Sultan Ibrahim? Malaysia, bukan Indonesia. Di Indonesia, kalian boleh ngaku-ngaku. Di Indonesia, kalian boleh mengklaim. Tapi, awas di Malaysia. Maka, Sultan Ibrahim memerintahkan, polisi diraja Malaysia, untuk menangkap, orang yang sudah mengklaim, sejarah kerajaan Malaysia tersebut. Teguk tangan dulu. Biar pemerintah juga dengar, Pak. Jangan sampai ada orang main klaim, main klaim begitu. Ada maksud ini, Bapak Ibu. Seakan-akan tidak ada harganya lagi, perjuangan rakyat peribumi ini. Jelas ya, orang lain sudah setegas itu. Kemana Indonesia? Hati-hati, ini sejarah itu adalah akar. Ya, akar. Tidak akan pernah akan maju. Tidak akan pernah pohon itu berbuah. Subur pun tak akan pernah. Bila akarnya tidak dirawat dengan baik. Mereka paham. Mungkin Kabib-Kabib Bahlawi ini paham, bahwa sejarah ini adalah akar. Bila dicerabut akarnya, maka akan runtuh semuanya, Pak. Mereka paham itu. Maka mereka mengotak-atik urusan sejarah. Pahlawan diklaim, kuburan-kuburan kemudian diklaim, dan lain sebagainya. Kan itu. Orang Malaysia, ngeh pikirannya. Langsung ambil tindakan, langsung ambil sikap, tangkap Indonesia. Mana? Ada beberapa tokoh nasional yang sudah sangat, apa namanya ya, resah dengan fenomena ini. Profesor Mahfud MD. Salah satunya yang sangat resah. Irma Suryani dari Nasdem. Juga sama resah. Mana yang lain? Masa mau dibiarkan? Masa mau diam saja? Kan mestinya tak bisa. Jadi mohon kepada semua masyarakat Indonesia, persoalan polemik nasab ini, bukan hanya sekedar nasab sebetulnya. Banyak yang kita luruskan. Ya dipantik oleh urusan nasab aja, oleh K.I. Malu diusman al-Bantani. Pada akhirnya kan merembet kebanyak hal. Ajaran agama yang hurufat. Bukan berarti kita, seperti wahabi yang tidak percaya karomah, tidak percaya ma'unah, tidak percaya yang kayak gitu. Bukan. Kita bukan wahabi. Kita percaya ada karomah dan ada ma'unah. Karomah kepada para wali, ma'unah kepada orang soleh. Percaya kita. Cuma kalau mereka memberikan cerita yang melebih-lebihkan, bahkan ceritanya terkesan lebih daripada bu'jijat Rasulullah s.a.w. Masa kita tidak tolak? Masa MUI kemudian tidak mau meluruskan? Miraz sehari 70 kali, diterima oleh apa ini? Nabi Muhammad sekali seumur hidup, membawa pesan yang begitu penting. Ini kan klaiman sehari 70 kali, Miraz. Ngapain? Ngapain? Main di sorga, pulang lagi. Main di langit, pulang lagi. Kita bukan tidak percaya karomah. Percaya. Saya kasih contoh satu. Karomah itu bukan kuasa kita lho ya. Bukan keinginan kita. Karomah itu kepada para wali. Saya punya guru. Almarhum gurunya. Wajajen. Sukabumi. Beliau adalah wakil talqin. Ya. Beliau menceritakan karomah para wali. Salah satunya yang beliau ceritakan itu Syahasan Basri. Dulu. Ada namanya Syahasan Basri. Beliau itu waliullah. Bukti kewaliannya. Jadi suatu ketika ada. Beliau pernah berkata. Setiap ada air, pasti ada ikannya. Nah. Itu dijadikan alasan untuk orang-orang yang memusuhi Islam pada saat penjajahan Belanda ya. kemudian menyerang Syahasan Basri. Wah ente penipu. Wah ente bullshit. Mana ada. Setiap ada air, ada ikannya. di dalam kelapa ada airnya. Tak ada ikannya. Ente bohong. Nah ini kan di dalam situasi terdesak nih. Syahasan Basri. Pecep losan. Ngomong. Akhirnya kuasa Allah di sana. Kata Syahasan Basri. Coba ambil kelapa. Diambillah satu butir kelapa. Ketika dibelah. Benar memang ada ikannya. Jadi di dalam situasi sangat terdesak. Allah mempertimbangkan orang ini harus ditolong. Maka Allah tolong. ucapannya menjadi terbukti. Udah selesai. Di sana. Tidak lalu setiap hari Syahasan Basri ketika lapar pengen ikan lalu nyuruh Santrinya. Hei Santri ambil kelapa. Belah. Di sana pasti ada ikannya. Enggak seperti itu konsepnya. Jadi kita harus paham. Kita tahu. Ngerti karoma. Ya kan pada akhirnya mereka itu menyujudkan seolah-olah kita itu orang wahabi yang tidak percaya karoma. Enggak. Kita percaya karoma. Tetapi karoma juga yang rasional. Yang tidak dibuat-buat. Yang masuk akal. Gitu loh. Masuk akal. Masuk akalnya bukan setiap hari seorang wali itu mempake karopa itu tetapi dalam situasi sangat terdesak kalau mempertimbangkan si wali itu harus ditolong maka Allah tolong. Gitu loh. Itu contoh karoma yang kita percayai. Ya. itu persoalan hurufat persoalan pengklaiman sejarah dan masih banyak lagi. Ini yang kita luruskan. Mohon kemudian pengertiannya kepada semua masyarakat Indonesia. Dan yang kita ucapkan ini disandarkan pada ilmu bukan kebencian. Apalagi ingin membelah umat Islam yang tanpa ada efek positif. Enggak. Kita ini berpendapat mungkin berbeda. Pasti berbeda dengan Habib dan Muhyibin. Tetapi kan ayo kita coba renungkan pendapat kita. Pendapat kayak Imadun Usman Al-Bantani dan yang lainnya. Masuk di akal atau tidak. Ini untuk kebenaran. Dan kebenaran itu tak mungkin bisa dikalahkan. dan tak mungkin Anda bisa mencegahnya. Itu loh dasarnya. Al-ilmu adalah nurung. Cahaya pasti akan masuk ke setiap lorong-lorong kegelapan. Pasti akan menerangi. Tak mungkin Anda bisa melawannya. Sampai sekarang kan kalian berupaya berusaha untuk melawannya. Kan tak mampu. Kebenaran itu masih terus terpancar. Bahkan lebih terang. Masuk ke setiap pelosok negeri ini. ke setiap kepala anak bangsa. Itu faktanya. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo dong pemerintah tegas. Ini Raja Malaysia sudah setegas ini masa kita. Tidak mau tegas. Di Indonesia lebih parah daripada di Malaysia keleman-keleman mereka tentang banyak hal. Ajaran-ajaran kuburan-kuburan keleman pahlawan dan lain sebagainya. Banyak. ajaran-ajaran nukhropat. Banyak. Ayo MUI mestinya kumpulkan dong para ahlinya. Rembung itu dengan kemenat. Putuskan menjadi keputusan pemerintah. Harusnya bagaimana baiknya seperti apa menyikapi penyimpangan-penyimpangan itu. Ya jangan diam saja. Kita itu peduli kepada negara ini. Masa kalian yang punya kuasa tidak peduli. punya otoritas untuk memutuskan ABCD apa segala macam. Tidak peduli. Kita ini teriak dari dulu karena peduli. Akar kita mau dicerabut atau mau diracun supaya mati oleh orang-orang imigran. Dan bahaya bila akar sejarah ini dicerabut pohonya tidak akan mungkin bisa tumbuh apalagi berbuah. Artinya negara ini tak akan pernah bisa maju. Bila akarnya sejarahnya tidak kokoh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.